Hai 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 dan kita dulu matematika ngomong kita dulu Aldabar apa main itulah ispairan tim hai 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 berarti ku aja lebih terbuat itu juga beda-beda nah sekarang Ibu kolom berapa kalau 3B naik mana 3C nanti Ibu buat 3 berapa itu ya nanti dulu datang ya Ibu 3C nanti dia datang nanti buat berapa ya kita lihat pilih yang wajib bagi anda ya yang pertama walaupun kita tidak wajib kan kita pengen tahu bagaimana pilih itu sebentar lagi 3B mau naik ke 3C ya tapi kalau yang 3B ke 3C sudah ada 4 mana yang 3B ke 3C mana katanya apa sulit sulit ya nah kalau berbuat mudah ya 3B ke 4A ngapain ke 4C ke 4C ke 4C ke 4C ke 4C ke 5C ke 5C ke 5C ke 5C ke 5C ke 4C 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 ke 5C ke 5C ke 5C ke 5C ke 5C dari ke 5C sekarang ke 5C ke 5C bagaimana terhadap kesulitan-kesulitan kita tadi karena itu kami sangat mendukung sekali dari ditas pendidikan terhadap acara-acara seperti ini ya jadi Bapak Ibu sekalian ikutilah nanti walaupun mungkin hanya satu hari tetapi akan berlanjut nanti Bapak Ibu membuat PTK PTK nanti terus ada dikoreksi bahwa ya akan dikoreksi terus mungkin lewat online dan sebagainya Bapak kirimkan kemana ini ini begitu karena itu sampai tuntas setelah tuntas nanti di-print out ya kita usahakan terbitkan dan itu akan mendapat sahanya itu akan mendapatkan SSF kan Internasional Serial standar number itu salahnya harus pakai itu kalau tidak pakai itu lihat tidak tidak sah begitu inilah yang perlu diberitahu kepada Bapak Ibu sekalian disyukur sekali Bapak-bapak ini yang jauh-jauh datang ke sini untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam rangka pembuatan karya ilmiah karena bagaimana juga kalau kita datang jauh-jauh ke Jakarta terbanyakkan tidak begitu banyaknya pos yang akan kita keluarkan ya kan Nah sekarang kita tidak mengeluarkan apa-apa yang kita keluarkan itu untuk kita semua ya konsumsi kita kemudian kita dapat nanti buku kita dapat sini dan berbagai hal lainnya hal-hal seperti ini ini Bapak Ibu perlu renungkan Kenapa karena bisa jengat teringat sekali dengan omongan Pak Profesor itu sebenarnya dalam pelagi penerima sertifikasi seharusnya sekitar 20% itu dianggarkan untuk kemajuan apa kita apa namanya profesional kita itu kalau duitnya itu 10 juta berarti sekitar 2 juta apa ya itu diperuntukkan untuk profesional kita salah satunya seperti ini jadi janganlah berat mengeluarkan uang segitu untuk hal-hal seperti ini karena bagaimanapun juga kami pertama agak sedih juga Pak Moesnya terdepan Pak Moes berapa orang yang mau ikut Pak baru 4-5 daftar katanya waduh saya telpon lagi ke sana ke Batanggansal berapa orang Pak 86 bayangkan jumlah PNS itu jauh melebihi direngan ini di pada Batanggansal Bapak Ibu sekaligus di Batanggansal itu 86 rencana Pak Pak Sulro di sini Pak Pak Sulro ke Seberida sekarang jadi ada dua tempat jadi ada dua tempat 14 kabupaten eh 14 kecamatan jadi dua tempat tempat sekaligus jadi kita itu bahkan apa namanya menjalankan dua tempat sekaligus di usahakan satu minggu selesai begitu jadi di Seberida itu lebih 80 juga lebih 80 coba bayangkan jadi kan agak aneh sebenarnya ya kita berada di kota kabupaten sementara atau pangkatnya sudah tinggi-tinggi Pak Moes atau sudah 4C barangkali ya atau sudah 4D yang golongan tiga coba menyertakan golongan tiga oke yang golongan empat nah baru beberapa orang sebenarnya Pak 4-4-4 B tempat apa Bu A4 A itu tempat B itu harus terima kasih terima kasih